Intro Halo guys, ketemu lagi sama aku Kali ini aku mau ngebahas soal kabar Ashanti yang mau melanjutkan studi S3 yang menjadi sorotan publik Apalagi mengingat tempur Ashanti yang sudah mau 40 tahun Hmm kira-kira apa ya alasan Ashanti mau melanjutkan studinya Yuk kita impian Melalui Instagram storynya Ashanti memberikan jawaban atas pertanyaan netizen yang seolah menuduhnya hanya iseng dan gaya-gayaan saat memutuskan mengambil S3 Akan tetapi diakui oleh Ashanti bahwa sang ayah selalu mewanti-wanti agar bisa bersekolah hingga setinggi-tingginya Ia pun menegaskan bahwa kini ia mengambil jurusan yang berfokus soal masalah sosial khususnya perempuan Meski awalnya berniat untuk tak mempublikasikannya Kini Ashanti meminta doa kepada publik agar semuanya bisa berjalan dengan lancar Nah guys bener-bener nih ya Ashanti mau ngambil jurusan sumber daya manusia Hmm kira-kira apa ya guys alasan Ashanti ngambil jurusan tersebut Yuk kita impian Ashanti mengaku bahwa dirinya bakal melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 di Air Langga University dengan mengambil prodi pengembangan sumber daya manusia Usut punya usut alasan mengambil jurusan sumber daya manusia Lantaran hal tersebut berkesinambungan dengan kesibukannya yang kini tengah dijalaninya Nah di sisi lain Ashanti mengungkapkan rasa bersyukurnya lantaran kini Anang Hermansyah bakal segera menyandang status sarjana Ashanti kemudian bercerita awalnya ialah yang menyuruh sang suami untuk berkuliah Dan kini Anang Hermansyah bersyukur akhirnya bisa segera menyematkan gelar sarjana sosial di belakang namanya itu Kata Ashanti setelah Anang Hermansyah menekuni kuliah S1 secara online Suaminya itu berencana akan melanjutkan kuliah S2 secara tatap muka Sekedar informasi Yayasan The Hermansyah bekerjasama dengan Lions Club Jakarta Membangun sebuah program pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu Nah guys itu tadi berita tentang Ashanti yang mau melanjutkan studi S3nya Menurut kalian gimana nih? Coba komen di bawah ya Sayang banget nih kita harus berpisah Tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik Kalian nih ya pantangin terus Youtube-nya Intip Celeb Dan buat kalian yang suka baca berita bisa kepoin website-nya di intipceleb.com Karena disitu beritanya populer dan update banget loh guys Sekian dari aku, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya